Kami bersilakan. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'afiruhu. Sungguh. Segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa. Memuja dan memuji. Segala keindahan darinya. Segala kenyamanan adalah karunianya. Dan segala kesuksesan karena izinnya. Dan kita meminta tolong hanya kepada Allah. Setiap pagi dan sore Nabi itu berdoa. Mengatakan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi wasari la ilaha illa anta. Ya Allah aku minta afiah. Aku minta keselamatan kesembuhan di badanku. Kita ini gak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Pendengaran kita. Kadangkala hari ini kita mendengar besok. Rusak pendengaran kita. Surat ini kita bisa melihat. Itu karena Allah yang memberikan kepada kita. Maka jangan lupa untuk terus berdoa. Menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Azzawajan. Dan kita memohon ampun hanya kepada Allah. Atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'amalina. Man yahdillah falamudillah lah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma bah. Jamal rahimahkumullah. Antumna. Berapa hari lagi kita puasa? Dua puluh delakon hari lagi. Antumna. Masya'Allah. Anamu kasih hadiah. Nggak apa-apa. Anamu kasih buat antum. Masya'Allah. Fadul. Masya'Allah. Lima puluh delapan hari lagi. Hari ini kita tanggal dua rajab. Ramai seliweran. Tentang keutamaan bulan rajab. Siapa yang mau nyebutkan keutamaan bulan rajab? Mereka kasih hadiah. Nah antum. Yang tersebar. Seperti puasa lima ratus tahun. Satu hari di bulan rajab. Awal rajab. Kalau menyebarkan juga. Pak. Pak. Keutamaan yang bener apa? Yang di depan anak. Kesian. Wah. Ya duh di depan. Nah. Bulan intropeksi diri menuju Ramadan. Dimana semua amal ibadah dilipat gandakan. Dapet dari mana antum itu? Nemu dimana itu? Anakasih antum balajar fikir asma'ullah al-husna. Masya'Allah. Yang benar jamaah. Yang ada hadithnya. Yang ada ayatnya. Kita ini kalau bikin-bikin gampang. Dan hadith banyak. Yang do'if dan palsu. Tapi kan yang menjadi sandaran kita. Yang benar itu ucapan Rasulullah s.a.w. Apa keutamaan rajab. Yang sohi. Kalau tidak sohi tidak dapat hadiah. Semua amal ibadah mahal yang dilipat gandakan. Ya sama aja sama itu. Sama. Bulan rajab ini bulan haram. Bulan haram jama'at. Bulan haram itu ada empat. Rajab. Dhulqa'dah. Dhulhijjah. Muharram. Apakah Allah tentang bulan-bulan haram ini? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan. Berbuat dosa di bulan-bulan itu. Jangan membalimi diri kalian sendiri. Bulan-bulan haram itu. Termasuk bulan rajab. Jadi bukan. Bulan intropeksi diri. Ya gak apa-apa lah. Kita ngatakan ini jama'ah. Ini Ramadan udah tinggal dua bulan lagi ya. Kita berusaha intropeksi diri. Gak apa-apa ngomong kayak gitu. Mempersiapkan diri untuk Ramadan. Tapi keutamaan yang disebutkan oleh Allah. Jalla jalalu. Ini bulan. Bulan haram. Tinggalkan dosa di bulan haram ini jama'at. Apakah dosa dilipat gandakan? Memang tidak ada penyebutan dosa dilipat gandakan. Satu jadi dua. Tidak. Karena Allah dalam sebuah hadith kudsi menyebutkan. Yang berbuat dosa satu ditulis? Satu. Tidak ditulis dua. Tapi bobotnya berbeda. Ketika dia melakukannya di Mekah. Beda. Na'udzubillah berbuat dosa di masjid. Berbuat dosa satu ditulis? Satu tetap. Tapi bobotnya yang berbeda. Beban dosa yang dia lakukan itu berbeda. Di bulan Rajab ini. Ada yang mengatakan di surga itu ada sungai namanya sungai Rajab. Tapi hadith-hadithnya ba'if. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak beramal soleh. Jauhkan diri kita dari berbuat dosa. Persiapkan diri untuk masuk ke bulan sya'ban. Bulan diangkatnya amal kebajikan. Lalu masuk ke bulan Ramadan. Bulan puasa. Bukan berarti antum. Oh ternyata hadithnya ba'if ustad. Yaudah anak gak usah puasa. Puasa tetap. Nabi s.a. menganjurkan kita untuk berpuasa. Senin kemis. Ayamul bir. Puasa Dawud. Bahkan ada sebuah hadith. Tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Ya untuk berpuasa di bulan ini. Tapi tidak untuk dengan embel-embel. Yang disebutkan tadi. Yang nyebarkan aja dapat pahala berapa. Kadang-kadang anak gak usah puasa. Kayaknya anak nyebarin aja. Langsung nyebarin. Maka tolong perhatikan zaman tentang bulan Rajab ini. Ini bulan haram. Yang kita harus muliakan. Dengan apa memuliakannya? Dengan menghindar dari berbuat dosa. Memperbanyak amal kebajikan. Azab Allah itu sangat pedih. Ada sebuah ayat yang sering kita dengar khotib nyampaikan di surat Ibrahim. Apa kata Allah? Kalau kalian bersyukur. Aku akan tambahin kata Allah. Makanya antum jangan pernah mengeluh. Pulang habis kerja. Dapat duit 35 ribu. Aduh cuma 35 ribu. Antum kata Alhamdulillah Ya Allah. Alhamdulillah. Antum ketemu sama isteri. Hei bilang Alhamdulillah dulu. Soalnya mau dikasih 35 ribu. Ini 20 ribu. Anak 15 ribu. Masa cuma 20 ribu bang? Alhamdulillah. Nanti ditambahin sama Allah. Coba bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. 15 ribu anak kasihkan sekarang. Kita perlu melatih. Jadi kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dilatih. Untuk menerima. Karena Allah kalau berjanji. Pasti Allah tepati. Allah tidak pernah ingkat janji. Dan Allah mengatakan. Walain kafartum. Kalau kalian kufur. Masya Allah. Itu masih ada tempat kosong disana. Masih ada yang kosong di belakang. Oh di sebelah kiri ini kosong sebenarnya. Nah. Silahkan dikasih jalan ya. Kasih jalan dulu. Biar. Saudara-saudara kita bisa masuk. Nah mungkin panitia membukakan jalan. Panitia cuma dilihat doang. Panitia. Lihat doang. Mantum. Coba dibukain jalan. Yuh. Masya Allah. Supaya. Mana panitia. Enggak ada yang bukain. Nah. Yang pakai name tag. Paling tidak. Kasih arah lah. Kita ini pakai AC. Pakai penggabung. Pakai asyik. Insya Allah. Ingat. Bersyukur sama Allah. Itu berikan. Alhamdulillah. Nggak boleh ngeluh. Adab Allah itu berdiri. Silahkan. Iya. Nah. Lanjut sebelah. Yang kosong angkat tangan. Ini banyak yang kosong. Sebelah sini jamaah. Cuma antum harus muter. Insya Allah. Pahalanya lebih besar. Amin. Apalagi bulannya. Bulan. Raja. Bantung. Nah. Ya. Silahkan lanjut dulu jalannya. Maka jamaah. Persiapkan diri untuk Ramadan. Dari sejak sekarang. Iya. Para ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tiap tiga malam. Itu sebelum Ramadan. Dia biasa menghatamkan tiap tujuh malam. Jadi masuk Ramadan. Jadi masuk Ramadan. Gasnya ditambah dikit. Udah nyampe. Tapi kalau antum gak pernah hatam Quran. Masuk bulan Ramadan. Mau hatam sekali aja. Itu sampai berkeringat. Karena gak biasa hatam di selain bulan Ramadan. Gimana mau hatam dua kali. Gimana mau hatam tiga kali. Sebagian ulama itu di awal Ramadan. Hatam tiga malam sekali. Masuk sepuluh hari terakhir. Tiap malam hatam Quran. Persiapannya ya sekarang bulan Rajab. Bukan hanya bulan Rajab. Sebelumnya seharusnya kita mempersiapkan diri. Nah silahkan masih banyak yang kosongnya ma'ah. Masya Allah. Ya lanjut jalan. Jangan duduk di jalan. Sampai yang sini full baru antum bisa duduk di jalan. Nah lanjut. Jangan duduk di jalan. Kadang kau udah terlambat duduk di jalan lagi jaman. Nutup jalan teman-temannya. Masih ada yang kosong? Masih-masih jaman. Masih-masih. Maju ke depan. Berbicara azab Allah. Kita tahu Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanda bahwa isi Al-Quran itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Namun, ada manusia-manusia yang tak tahu diri. Dikasih nikmat, dikasih fasilitas, tapi tidak pernah bersyukur. Akhirnya, Allah Jalla Jalalu memberikan ancaman kepada mereka. Sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah ketika mengancam itu karena sayang sama kita. Ketika Allah berbincang tentang neraka dan dahsyatnya api neraka. Supaya antum gak masuk neraka. Tahu, tuh kayak gitu tuh hukumannya. Maka tetap itu kesayangan Allah kepada kita. Di surah Al-Hajj. Ayat 19-22. Ini dua golongan yang bertengkar. Golongan mu'min dan golongan. Golongan mu'min dan golongan. Kafir. Gimana untuk bilang kafir jamaah? Golongan mu'min dan golongan. Kafir. Ada orang beriman, ada orang kafir. Mereka saling bertengkar. Di dunia bertengkar. Berantem. Berperang. Dan kelak peperangan antara kebenaran dengan kebatilan akan ada. Sampai hari kiamat. Tidak akan berhenti. Yang terjadi hanya nunggu waktu. Itu tiba. Kenapa sampai hari ini Amerika terus bikin senjata perang. Bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Jual sana, jual sini, jual sana. Kerana mereka tahu. Peperangan itu akan datang. Allah sebutkan. Maka orang-orang kafir. Artinya apa? Kafir. Mereka orang-orang kafir. Kuti'atlahum siyabum min nar. Dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Bajunya dari api neraka. Bukan dari kain seperti yang kita pakai. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Allah-u'akbar jamaah. Pedihnya azab Allah-u'akbar jamaah. Kenapa kau kepalanya disiramin? Karena keras kepala ketika hidup di dunia. Dikasih tahu Allah itu Esa. Allah itu enggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Dia bilang Allah punya anak. Kita punya anak. Atau seorang bos punya anak buah yang dikasih tahu enggak mau. Kira-kira apa yang dilakukan sama bosnya? Pecat masih bagus si pecat jamaah. Kadang-kadang dipukulin. Sama komandannya. Karena tidak nurut. Allah sudah kasih fasilitas kepada manusia. Tapi dia enggak mau terima. Maka disiramkan air yang mendidih di atas kepala mereka. Yusharubihi maafi butunihim wal julud. Kata Allah Jalla Jalla dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka. Jadi disiramkan ke kepalanya. Semua yang ada di perutnya keluar terburai. Kulitnya mengelupas semua. Tidak main-main Allah kalau marah jamaah. Inna azabila syadid. Kata Allah. Walahum maqami'u min hadid. Dan untuk mereka ada cambuk-cambuk. Ada martil-martil dari besi. Apa yang dilakukan orang ketika dalam neraka. Mereka ingin keluar. Kullama aradu an yakhruju min gham min ha min gham min u'idu fiha. Setiap kali mereka berlari untuk keluar dari neraka. Keluar dari kegalauan mereka. Dibalikin ke dalam. Lalu dikatakan. Wadzuku azab al-hari. Rasakan kalian. Azab yang membakar. Insya Allah. Jangan merewehkan dosa. Kita ini yang beriman pun. Setiap dosa itu akan ada balasannya. Mau dosa besar. Mau dosa kecil. Bahkan untuk dosa kecil. Nabi Muhammad SAW mengatakan. Iyakum wa muhaqqahrati zhunub. Kalian hati-hati. Amat dosa yang dianggap remeh. Hati-hati. Allah sudah menyiapkan malaikat penuntut untuk dosa-dosa kecil. Tidak ada yang terlepas dari catatan malaikat. Kalau Mengomong apa? Sebagian diantara kita tak kalau melakukan dosa. Iman itu terangkat dari hatinya. Terangkat dari hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pintunya ini nanti di bulan Ramadan ditutup. Pintu neraka sekarang dibuka berarti. Nanti di bulan Ramadan ditutup. Ada tujuh pintu. Setiap pintu itu ada bagiannya yang sudah dibagikan untuk masukkan neraka. Pintu neraka itu bersusun ke bawah. Bersusun ke bawah. Sehingga kalau sudah penuh yang paling bawah ditutup. Jadi yang atasnya lagi. Seperti yang kita baca di surat Al-Humazah. Allah mengatakan. Celaka buat orang yang suka mengumpat, suka memaki, suka mencelah. Ingat mu'min itu gak suka memaki. Gak suka mencelah, mengumpat. Kalau ada orang melakukan kesalahan, dia tidak mengumpatnya. Dia tidak mencacinya. Tapi dia menasehatinya. Itu mu'min. Kita semua melakukan dosa. Antu mungkin melihat Ana berbuat dosa. Jangan dicaci. Tapi dinasehati. Karena agama ini nasihat. Celaka orang yang suka mengumpat. Yang suka mencelah. Baik dengan tangannya atau dengan lisannya. Gimana sifat orang ini? Alladhi jama'amalau wa'adadah. Yang kerjanya ngumpulin duit dan menghitung duit. Hati-hati. Kalau Antum suka menghitung duit. Emangnya gak boleh menghitung duit. Boleh. Bahkan kalau Antum mengambil duit kan suruh hitung dulu. Jangan keluar dari toko ini kecuali dihitung. Lihat duitnya Masya'Allah. Banyak fulsnya. Mau keluar bingung nih. Padahal gak dibuat apa-apa itu duit jama'am. Dia mengira bahwa hartanya bisa menambah umur dia. Membuat dia kekal. Lihat orang-orang yang kaya. Orang-orang yang berkuasa dengan harta mereka. Sedetik pun engkau tidak akan bisa membeli umur. Sedetik gak bisa. Minta dimundurkan sedikit umurnya. Aku punya uang satu triliun. Mungkin Malakal Mut lagi tiba. Tuh dua triliun lah. Aku dobelin. Empat triliun. Gak ada. Gak ada gunanya itu harta. Dia mengira. Makanya kerjanya hanya cari dunia. Kalla la yumbadanna fil hukamah. Miknya bisa dinaikkan. Dinaikkan kemana lagi? Oh yang ini Masya'Allah. Yang ini maksudnya. Kok dinaikkan kemana? Astagfirullah. Nah. Kadang-kadang kala usad itu didolimi. Lagi kita sabar aja. Tahib. Allah mengatakan sekali-kali gak akan pernah bisa membuat dia kekal. Orang itu akan dilemparkan ke dalam hukamah. Wama adra kamal hukamah. Kau tahu hukamah itu apa? Narullahi almuqadah. Api yang dihidupkan. Api Allah yang hidup. Yang menyala-nyala. Yang dia naik sampai membakar hati. Bukan kulit yang dibakar. Jantung antum itu terbakar oleh api itu. Wah, wakbar ya. Hari ini jantung itu tertutup dengan daging. Tertutup dengan tulang kita. Karena memang dia perlu penjagaan yang khusus. Tapi nanti pada hari kiamat atas dosa-dosa yang dilakukan. Api itu akan masuk membakar jantungnya. Innaha alaihim muqsada fi'amadim mumadadada. Tertutup. Mereka mau keluar gak bisa. Pintunya tertutup. Para lama ketika menafsikan fi'amadim mumadadada. Itu orang-orang ditaruh di tiang-tiang dalam kondisi terikat. Dan tafsir yang kedua. Pintunya itu ditutup. Dengan tiang-tiang. Supaya gak ada yang keluar dari sana. Na'udhu billahi minan nar. Di surat Ma'arij. Ayat 15-18. Allah mengatakan. Sesungguhnya. Sekali-kali tidak dapat tuh. Orang akan terhindar dari adab Allah. Gak akan bisa. Api neraka itu api yang bergejolak. Dihidupkan sampai gelap gulita. Kita melihat api di dunia terang. Nanti api neraka itu gelap. Katanya api yang paling bagus itu warnanya apa? Biru katanya. Api neraka itu sudah gelap gulita. Allah sebutkan. Naza'atan li syawah. Yang mengelupas kulit kepala. Anda pernah dengar syekh yang cerita tentang Tawus. Seorang tabi'in. Bagaimana kalau dia melihat. Orang jualan. Kambing bakar itu. Semalam dia gak tidur. Nanti neraka itu akan mengelupas. Kulit kepala kita. Yang memanggil orang yang memelakang dan berpaling dari agama. Disuruh ke agama gak mau gak peduli sama agama. Agama nanti kalau mati baru datang kena agama. Mau nikah baru pakai agama. Mau cerai pakai agama. Mewaris pakai agama. Selainnya gak perlu pakai agama. Ada orang-orang yang berpaling mencampakkan agama. Wajah ma'afa'au'ah. Yang kerjanya ngumpulkan harta. Dan menyimpannya. Itu biasanya kerjanya orang-orang yang mencampakkan agama ini. Berpaling dari agama Allah ini. Ngumpulin duit kerjanya. Pagi sampai sore. Fulus terus. Mau tidur fulus. Jam tiga. Ngitung fulus lagi. Kalaupun bangun urusan dunia. Antum pernah melihat orang-orang jam tiga bangun. Banyak orang bangun jam tiga. Untuk apa? Untuk kerja ke pasar. Sebagian pasar itu anak lihat zaman. Sebelum subuh sudah padat manusia. Mereka bangun. Bisa bangun jam tiga. Tapi bukan untuk sholat. Kalau bangun untuk dunia. Raganya mudah untuk diajak. Berkeringat untuk dunia. Dia akan lakukan. Tapi berdiri tegak. Sholat menghadap kepada Allah. Berat perjuangan buat dia. Tapi ketika orang ingat dengan raka. Semoga itu menolong dia. Untuk termotivasi beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW. Pernah berdiri di atas mimbar. Mengatakan kepada para sahabatnya berbidatuh. Andhartukumunnar. Andhartukumunnar. Aku peringatin kalian dengan adanya api neraka. Aku peringatkan kalian. Ini sahabat Nabi. Orang-orang Islam. Generasi terbaik umat ini. Itu dididik oleh Nabi SAW. Supaya takut dengan neraka. Karena itu yang memotivasi kita untuk meninggalkan kemahasihatan. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan adab Allah itu ada dua macam. Ada adab yang dekat. Di dunia. Dan di alam barzah. Ada adab yang besar. Yang tadi kita ceritakan kepada Antu. Buat pelaku dosa. Allah ancam dengan dua adab. Di sini nih. Ketika Antu masih hidup di dunia. Di surat sajidah. Surat sajidah ini. Dianjurkan dibaca kapan? Nah. Subuh. Hari Jum'an. Kenapa? Karena Nabi mengamalkannya. Selesai jamah. Masya Allah. Fadlar. Karena Nabi mengamalkan. Kita beragamani muda. Kenapa Nabi kok? Setelah sholat. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Nabi membaca itu. Kita baca itu. Di surat sajidah. Artinya setiap Jum'at kita diingatkan. Ketika Imam baca itu. Di ayat 21. Allah mengatakan. Kata Allah kami benar-benar akan membuat mereka merasakan azab yang dekat. Sebelum azab yang besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah SWT. Agar mereka balik bertobat. Jadi sebelum azab yang besar itu. Allah kasih azab di dunia. Tujuannya supaya balik. Supaya kita ingat sama Allah. Jalla jalalu. Kemudian kita melihat. Kita akan membicarakan. Al-adhabul adna. Itu seperti apa? Antum melihat orang-orang non-muslim. Kafir. Ya sama aja sih. Bukan orang Islam. Nggak usah diperdebatkan sama. Di surat Tawba ayat 55. Allah mengatakan. Fala tujibka amwaluhum. Wala awladuhum. Engkau itu jangan kagum. Jangan takjub dengan harta orang-orang kafir. Kok kaya raya mereka. Sukses dalam berdagang. Sukses dalam usaha mereka. Perumahan. Besar milik siapa? Orang kafir. Gudung tinggi. Aduh orang kafir. Kayaknya kalau kafir itu dikasih rezeki lebih banyak. Kata Allah. Jangan engkau kagum. Dengan harta mereka. Dengan anak-anak mereka. Kenapa? Inna ma yuridullahu liyuu'adzibahum biha fil hayati dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Allah itu ingin mengadab mereka dengan harta mereka. Dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Artinya antum berfikir harta itu nikmat buat mereka. Ternyata azab yang Allah berikan kepada mereka. Mereka kebingungan hartanya mau dibuat apa. Kebingungan itu azab buat mereka. Mau tidur gak bisa. Padahal yang miskin bisa tidur. Yang kaya kenapa gak bisa tidur? Allah ingin azab dengan harta mereka. Dengan anak-anak mereka. Wa tazhaqa anfusuhum. Kemudian nyawa mereka dicabut nantinya dalam kondisi mereka. Wahum kafirun. Dan mereka dalam kondisi kafir. Siapa yang ngomong? Allah. Ada mu'min. Ada kafir jamaah. Kadangkala kita melihat. Ustaz ada orang-orang munafik. Ya gak tau sih Ustaznya munafik apa enggak. Tapi kalau gaya bicaranya itu nampak sekali. Seperti munafik yang dulu. Salah satu ciri orang munafik itu. Kalau umat Islam kalah dia seneng. Kalau orang kafir menang dia bahagia. Dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang kafir. Dua muka. Dua wajah orang-orang munafik itu. Kalau bertemu dengan orang-orang beriman. Innamaakum. Kita bersama kalian. Islam kita jamaah. Masa gak lihat antum. Mana Islam. Tapi kalau berkumpul sama kelompoknya. Entah. Apa yang mereka katakan. Kok mereka gak diazab ya Ustaz. Malah hidupnya nyaman-nyaman aja. Allah sebutkan di surat taubah. Ayat 101. Artinya peristiwa ini menimpa para sahabat Nabi. Menimpa kompok orang-orang munafik kok. Bagus-bagus mereka. Penampilannya indah. Kekayaannya. Masya Allah. Apa kata Allah. Wa mimman hawlakum minal Arab munafikun. Dan dari sekitar kalian itu. Dari orang-orang Arab badui itu. Ada orang-orang munafik. Wa min ahli al-medina. Dan dari penduduk Medina juga. Ada orang-orang munafik. Ada di kota Medina orang-orang munafik. Maradu ala nifak la ta'alamuhum. Mereka udah biasa dengan kemunafikan mereka. Engkau gak tau sama mereka. Kita gak tau. Makanya kita susah menfonis dia munafik apa tidak. Kita gak tau. Tapi dari ucapannya nampak. Nahnu na'alamuhum. Kata Allah. Kami yang tau sama mereka. Mana yang munafik. Lalu Allah mengatakan. Sanu'adzibuhum maradain. Kami akan mengadab mereka. Dua kali. Dua kali dia azab. Karena aku nak mau nafikan mereka. Di dunia. Mereka dia azab. Di kubur. Mereka dia azab. Kemudian mereka akan dibalikin kepada Adam. Azab yang dahsyat sekali. Jadi dalam kehidupan. Kita nih. Ada azab yang disegerakan. Dan ada azab yang ditunda. Jadi hakikat azab al-adna. Yang rendah. Atau yang dekat itu. Para ulama menjelaskan. Adalah semua azab. Yang Allah azab dengannya umat. Dari umat-umat. Yang terdahulu yang akan datang. Yang diazab dengan api mungkin. Kebakaran. Diazab dengan banjir. Diazab dengan gempa. Itu azab yang dekat. Sebelum azab yang besar. Aufar dan minal afra. Atau yang menimpa perorangan. Di dunia. Atau di alam barzah. Itu namanya azab yang dekat. Sampai. Sakit yang menimpa kita. Itu bisa jadi azab. Dan bisa jadi pengangkat derajat. Seperti azabnya kaumnya Nabi Nuh. Itu azab masal. Semua tenggelam. Tapi ada azab yang menimpa perorangan. Seperti korun. Itu kaumnya Nabi Musa. Tidak kena azab. Tapi mereka melihat korun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ditelan rumah dan dirinya oleh tanah. Itu azab perorangan. Yang menimpa perorangan. Kemudian azab itu. Ada yang. Yang nampak. Dan ada yang dirasakan. Seperti hati yang tidak bisa menerima nasihat. Itu azab loh sama. Ana berulang kali datang kajian. Kok gak anusat ya. Gak bergerak hati ana untuk meninggalkan yang haram. Doa gak dikabulkan. Ana bertahun-tahun doa. Kok akhirnya belum dikabulkan. Mungkin dosa antum. Atau syetan yang menguasai antum akhirnya. Kalau bicara dosa macam-macam. Terkadang Allah menyegerakan azab. Disegerakan. Ada orang lagi berjemur di pantai. Datang tsunami. Tsunami. Gak pernah dalam bayangan dia. Itu tsunami akan datang. Lagi berlibur. Di villa. Di sebelah pantai. Menikmati indahnya pantai. Tahu-tahu datang gelombang tinggi. Menelan itu semuanya. Maka Allah mengingatkan kita dengan azab ini. Di surat Al-A'raf. Ayat 97-98. Allah mengatakan. Apakah penghuni negeri itu? Penduduk negeri itu merasa aman. Dari azab Allah yang bisa datang menimpa mereka di malam hari. Dalam kondisi mereka tidur. Atau di waktu duha. Ketika mereka sedang bermain-main. Berlari di pantai. Wallahi jama'ana tadi melihat. Ya peristiwa-peristiwa alam. Kata orang. Yang terekam oleh kamera. Subhanallah. Orang lagi jalan. Jembatannya jatuh. Siapa yang mengira itu terjadi? Lagi jalan. Rombongan longsor menutup mereka. Dan di negeri kita berulang kali. Kita melihat seperti itu. Terkadang azab Allah itu digabungkan. Di dunia dan di alam barzakh. Seperti Fir'aun. Sebelum azab akhirat jama'an. Di dunia Fir'aun itu. Sudah mendapatkan azab berulang kali. Nabi Musa mendakwai Fir'aun selama 40 tahun jama'an. Itu di azab berulang kali Fir'aun. Tidak sadar-sadar. Fa'arsalna alaihimu tufan. Allah kirimkan badai buat. Fir'aun dan kaumnya. Wal jarad. Allah kirim. Belalang. Itu yang namanya. Mesir kita tahu. Negeri yang subur. Ketika mereka hendak panen. Ditunggu-tunggu panen itu jama'an. Allah kirim belalang. Habis hasil panen mereka jama'an. Azab buat mereka. Walkummal kutu. Allah kirimkan kutu kepada mereka. Sampai kutu itu disebutkan makan segalanya. Daun pintu dimakan segalanya. Binatang-binatang mereka terkena kutu yang mematikan. Ternak mereka mati. Diri mereka terkena kutu. Wabdo fadil. Dan kodok. Antum kira-kira kalau di rumah Antum ada seratus kodok. Antum akan keluar dari rumah Antum. Gimana kalau ribuan kodok. Di rumah Fir'aun di istana. Buka panci nasi dibuka isinya kodok. Mau tidur ranjangnya dibuka. Semua kodok. Azab Allah kirimkan. Ini azab. Allah yang mengirimkan kepada mereka. Jadi bukan peristiwa alam. Karena sebagian mengatakan. Oh itu biasa itu. Itu alami. Pertanyaannya. Siapa Rabbul Adamin? Allah. Waddam. Dan Allah kirimkan darah. Buka. Mau minum air. Menuangkan air isinya darah. Keran. Keluar darah. Kolam. Tempat mandi. Fir'aun. Semuanya isinya darah. Itu sebagai bentuk. Tanda-tanda keberasan Allah. Yang detail dikasih ini. Sama Allah. Tidak sadar. Kasih azab yang kedua. Tidak sadar. Kirim yang ketiga. Keempat. Tidak sadar. Malah sombong. Mengatakan. Oh ini peristiwa alam. Kalau katanya hilang. Oh selesaikan. Itu cuma hama. Nanti hilang sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Ketika udah gak tahan Fir'aun dengan azab itu. Maka baru datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa. Mintakanlah sama Allah. Sama Tuhanmu. Supaya dicabut nih azab ini. Kalau azab itu hilang. Kita akan beriman. Azab itu dicabut sama Allah. Mereka tidak beriman. Itu di dunia Fir'aun di azab. Di kuburannya. Sejak 3000 tahun yang lalu. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah mengatakan. Di surat Ghafir. Ayat 46. Tiap hari mereka itu. Padi dan petang. Ditampakkan ke neraka. Tidak dimasukkan ke neraka. Tapi ditampakkan ke neraka. Di kuburnya sekarang. Terus. Pada hari kiamat nanti. Baru disuruh masuk. Kepada azab yang paling dahsyat. Antum pernah melihat. Ada orang umpamanya. Motong. Kakinya kambing. Potong-potong. Lalu Antum dilihat. Bentar lagi Antum ya. Bentar lagi Antum ya. Bagaimana perasaan dia. Tiap hari. Dia merasakan. Itu neraka. Tapi belum dimasukkan ke neraka. Itu azab barzah. Kemudian jamaah. Terkadang azab dunia ini. Terlambat. Tidak datang-datang. Sehingga sebagian orang. Sebagian kita. Berbuat dosa. Tapi dilihat kok nikmat Allah itu semakin banyak usat ya. Kayaknya Allah cinta sama anak. Buktinya apa? Anak punya usaha selalu sukses. Anak buka warung disana. Sukses. Buka usaha disana. Terus dikasih nikmat sama Allah. Jabatannya terus naik. Sehingga dia tertipu jamaah. Hati-hati. Antum tahu kaumnya Nabi Lut. Antara azab yang turun kepada mereka. Dengan kenikmatan yang mereka rasakan dalam kehidupan itu. Hanya antara waktu sahur dan waktu subuh jamaah. Hanya berapa menit. Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut? Itu diangkat oleh Jibril. Kemudian diangkat ke langit. Lalu dibalikin jamaah. Dalam hitungan menit jamaah. Itu sudah terbalik negeri mereka. Teriakan mereka. Lolongan anjing mereka. Ketika diangkat itu terdengar. Allah mengatakan. Faja'alna aliyaha. Ja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan atasnya itu di bawah. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijilim mambut. Lalu Allah lemparkan kepada mereka. Subhanallah. Batu-batu. Yang panas. Yang terbuat dari tanah sebenarnya. Yang sudah ada tandanya menimpa setiap penduduk yang ada di negeri itu. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan. Ini LGBT banyak. Beberapa negeri. Homoseksual. Merajalela. Kalau tidak turun-turun azab Allah. Mana itu azab Allah? Dekat jamaah. Hitungan detik kalau Allah mau kasih azab. Jadi jangan merasa aman. Semoga Allah menjaga negeri kita dari perbuatan-perbuatan kecil itu jamaah. Terkadang azab itu memang diakhirkan di akhirat sana jamaah. Di dunia tidak diakhirkan. Di dunia tidak diakhirkan. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Di surat Al-An'am ayat 176. Nabi itu melihat orang-orang kafir. Bayangkan Nabi 13 tahun SAW berdakwah di Mekah. Disakiti oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah nyaman hidupnya. Abu Jahal tetap sukses dalam perdagangannya. Abu Lahab hidup nyaman. Bisa menikmatin hidup. Menikmatin hidangan-hidangan yang empuk. Sedangkan Nabi SAW pernah diboykot selama tiga tahun. Orang kan kadang-kadang sedih. Kok malah yang kafir hidupnya nekmat. Kita yang mu'min kok susah hidupnya. Allah mengatakan kepada Nabi. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Engkau jangan sedih. Melihat orang-orang yang berbondong-bondong bersegera menuju ke kafiran. إِنَّهُمْ لَيَّ دُرُّ اللَّهَ شَيْئًا Mereka tidak akan membahayakan Allah sama sekali. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ Allah itu kenapa kasih itu kepada mereka di dunia. Karena di akhirat Allah tidak akan memberikan bagian apapun kepada mereka. Orang-orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia dibalas di dunia. Dikasih semua yang mereka inginkan di dunia. Allah kasih. Maka yang di akhirat nanti tidak ada bagian buat mereka. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Dan bagi mereka azab yang besar. Itu sudah kepastian jamaah. Maka yang antum jangan terheran-heran. Akhirnya antum ingin menjadi seperti mereka. Orang kafir ini kan gak tahu halal haram Musa. Enak aja hidup mereka. Nah. Jadi jamaah. Sebagian orang kafir itu mengira. Ketika azab itu gak turun. Tidak menimpa dia. Dia sehat selalu. Anak-anaknya sehat. Usahanya terus lancar. Mereka mengira. Kalau itu kebaikan buat mereka. Maka Allah ingatkan di surat Al-An'am. Ayat 178. Allah mengingatkan. وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا Kafaru itu artinya. Kafir. Mantum semangat banget. Dan janganlah. Orang-orang kafir kata Allah. Mengira. أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ Bahwa diakhirkannya azab buat mereka itu. Itu kebaikan buat mereka. Kenikmatan buat mereka. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ إِثْمَنْ Kita itu mengakhirkan azab buat mereka. Agar mereka bertambah terus berbuat dosa. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِنْ Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Soalnya kalau orang dikasih musibah, dikasih azab di dunia. Biasanya akan ingat jamaah sama Allah SWT. Kita ini yang hijrah. Kita ini yang dulu hidup dalam kegelapan kemaksiatan. Lalu sekarang taat kepada Allah. Biasanya hijrah itu melalui proses. Ada yang prosesnya itu penyakit. Ada yang prosesnya itu karena di pihaka. Ada yang prosesnya itu karena bercerai sama keluarganya. Jadi azab itu Allah berikan supaya kita jadi ingat sama Allah SWT. Kalau antum gak dikasih azab, sebagian orang mengatakan. Kalau anak gak kena musibah, kayaknya anak gak ingat sama Allah SWT. Maka kalau ada orang-orang yang kafir. Yang gak diadab sama Allah. Padahal mereka melakukan kesyirikan segala dosa mereka perbuat. Maka Allah punya rencana buat mereka jamaah. Ahib batu filah. Di surat al-mu'minun. Ayat 55-56. Allah menjelaskan tentang rizki yang Allah berikan kepada orang kafir. Supaya antum tidak salah persepsi. Allah menyebutkan. Apakah mereka mengira. Apa yang kami berikan kepada mereka. Dari harta dan anak-anak itu. Itu kebaikan-kebaikan buat mereka yang kita segerakan di dunia. Sebelum di akhirat. Mereka mungkin berfikir seperti itu. Mereka tidak merasa. Kalau mereka sedang dilupakan sama Allah. Ditinggal. Dan ini yang menakutkan jamaah. Ketika Allah meninggalkan kita. Sehingga sebagian salaf itu takut. Kalau dia setahun itu gak pernah sakit. Sepanjang tahun. Anak tahun ini kok kayaknya gak opnamu ya. Lampangan seperti itu. Enggak artinya dia. Apa karena Allah sudah melupakan anak. Kita gak tahu. Sebagian mereka takut. Maka Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW dan kepada kita. Supaya antum gak bersedih hatilah. Melihat orang-orang kafir berkuasa. Di negara-negara mereka. Mereka memiliki negara yang paling kuatlah sekarang di dunia ini. Di surat Al-An'am. Ayat 196-197. Allah mengatakan kepada Nabi. Kamu itu jangan tertipu daya dengan pergerakan orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Jangan terperdaya melihat kekayaan dan kekuasaan yang mereka milikin. Apa kata Allah mata'un qalil. Itu kenikmatan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Jemaah dikit. Gimana gak disebut dikit? Gimana tidak disebut sedikit? Antum punya duit satu triliun. Antum bisa tidur di berapa kasur jemaah? Tuh kasur tetap sama aja. Antum bisa makan berapa piring? Karena punya uang satu triliun makannya beda lah. Kalau dulu anak makan satu piring sekarang tujuh piring. Gak ada. Tetap antum satu piring. Mata'un qalil. Makanya antum. Tolonglah memandang dunia ini. Hanya sebagai sarana menuju akhirat. Itu saja. Ladang akhirat dunia ini. Jadi bukan untuk bersenang-senang kita di sini. Karena Allah sebutkan mata'un qalil. Setelah itu kemana? Thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Kemudian tempat mereka neraka jahannam. Yawma la yanfa'umalun wala banun. Pada hari tidak berguna. Harta dan anak-anak. Gak ada gunanya pada hari itu. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat jamaah. Maka ingat Allah itu tidak mendolimi hambanya. Orang-orang kafir juga berbuat baik di dunia Ustaz. Ada orang-orang kafir yang ketika Bulan Dhul Qodah itu berkorban. Anak punya sepupu itu jualan kambing kalau korban. Datang orang non muslim. Karena bicara warga negara non muslim. Datang. Iya ini. Datang. Menjumpai anak punya sepupu. Mau beli kambing. Dia lihat ini bukan orang Islam ini. Tanya. Ibu. Mau buat apa beli kambing? Saya mau korban. Kata dia. Saya mau taruh di pantai asuhan. Kata dia. Ibu kan bukan muslim. Iya saya bukan muslim memang. Tapi saya lihat orang-orang pada berkorban. Kok saya kepingin juga berkorban. Dia berkorban. Dapat pahala enggak itu perempuan? Di akhirat enggak dapat. Di dunia? Dapat. Di dunia dapat. Baca surat Al-Hud. Surat Hud. Afwan. Surat Hud. Ayat 15-16. Allah mengatakan. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Menginginkan perhiasan dunia. Kita akan sempurnakan pahala atas amalan mereka di dunia. Dikasih sempurna sama Allah. Enggak akan dikurangin. Ketika dia beramal. Enggak akan dikurangin. Dikasih pahalanya. Dan seorang muslim juga hati-hati. Antum kalau bersodakoh. Hanya ingin sembuh penyakit. Hanya ingin sembuh penyakit. Maka Allah sembuhkan penyakit antum. Tapi di akhirat sodakoh antum enggak dapat pahala. Boleh, boleh. Antum enggak dosa. Tapi antum enggak dapat pahala. Karena memang antum mintanya kesehatan di dunia. Tapi yang sodakoh berharap pahala di akhirat. Dengan harapan dia. Allah SWT memberikan kesembuhan kepada dirinya. Dia akan dapat pahala akhirat. Dan dirinya akan dapat pahala. Tapi tentunya tidak seperti yang murni hanya untuk Allah. Jalla jalalu saja beribadah. Dan orang non-muslim. Yang beramal di dunia. Jelas dia tidak mengharapkan balasan di akhirat. Maka dikasih di dunia. Itu orang-orang yang di akhirat enggak punya apa-apa kecuali neraka. Karena apa? Karena di dunia sudah dibalas sama Allah. Keinginan mereka. Semua yang mereka kerjakan itu batal. Tidak ada pahala. Maka jamaah kita harus berhati-hati. Ada yang tidak diazab di dunia. Sama sekali. Apakah karena Allah ridho sama dia? Enggak. Tadi kita sampaikan ada orang-orang yang Allah melupakan mereka. Allah mengatakan. Mereka lupa sama Allah. Allah lupakan mereka. Enggak dikasih adhab. Itu salah satu bentuk antum dilupakan. Ditinggalkan sama Allah. Kalau Allah tidak memberikan adhab kepada antum. Padahal antum melakukan dosa. Hati-hati antum. Kita perlu mawas diri. Ah nah ini dosa terus. Tapi kok. Enggak diadhab sama Allah. Akhirnya dosa antum tidak pernah berkurang. Karena antum akan menambah dosa. Seharusnya dosa itu mewaraskan rasa takut kepada antum. Jamah rahimahkumullah. Semua sudah ditentukan. Jadi kita melihat kondisi sekarang ini. Ada yang belum diadhab. Ya karena memang Allah telah menentukan takdirnya. Kadang-kadang kita berpikir di kota Anausat. Kemaksiatan itu banyak banget. Kesirikan meraja lela. Tapi kok enggak diadhab Ustaz. Sedangkan di tempat lain yang baru dosanya. Enggak terlalu banyak kok tahu-tahu. Adhab Allah turun. Allah mengatakan. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu. Sudah ada. Takarannya. Ketentuannya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun. Jamah. 950 tahun. Enggak diadhab-adhab kaumnya. Padahal generasi itu sudah berubah. Allah kasih umur yang panjang buat Nabi Nuh. Generasi itu mati. Punya anak. Tetap kufur sama Nabi Nuh. Enggak diadhab-adhab sampai 950 tahun. Setelah itu baru diadhab. Azab Allah pasti datang. Buat orang-orang yang melakukan kezoliman. Kalau mereka tidak. Tawabat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW. Tadi kita ceritakan 13 tahun di Mekah. Pertanyaannya. Kapan kemudian azab Allah turunkan kepada orang-orang Mekah? Masya Allah. Siapa yang ngomong perang badar? Masya Allah. Kasihkan ke sana. Perang badar. Bagaimana pemimpin-pemimpin orang musyrikin. Penguasa-penguasa Mekah. Keluar menuju badar. Dengan segala kesembungan mereka. Melihat pasukan umat Islam. Hanya 300 belasan orang. Mereka berpikir apa? Ini cuma guyonan. Ini kata mereka. Menghadapi pasukan kecil seperti itu. Tapi Allah azab mereka pada hari itu. Itu yang namanya pamurnya orang musyrikin Mekah. Orang Quresh. Langsung nyungsep. Yang awalnya ditakutin oleh orang-orang. Saantiru jaziru Arab. Yang dimuliakan. Gara-gara itu hilang pamur mereka. Maka disini kita melihat bagaimana mereka berusaha untuk mengembalikan pamur mereka. Dengan perang apa? Perang Uhud. Mati mereka. Gak dalam bayangan mereka. Seribu kalah sama 300. Allah mengadab mereka. Maka semua tinggal nunggu waktu. Ada pertanyaan. Yang sering ditanyakan. Ustaz gimana Ustaz? Dengan negeri-negeri yang dolim. Negeri-negeri yang kafir. Yang mereka jauh dari ketaatan. Bahkan kalau dilihat mereka satu negeri mungkin yang sholat cuma berapa orang Ustaz. Tapi negerinya aman. Dulu itu negara paling bahagia itu mana? Suis katanya. Suis itu negara paling berbahagia katanya. Sampai sekarang menjadi percontohan. Padahal disana orang-orangnya non muslim Ustaz. Orang-orang kafir. Gimana itu Ustaz? Yang pertama. Negeri-negeri yang dolim. Sebenarnya azab itu turun juga kepada mereka. Hanya saja mungkin tidak terekam dengan kita. Bisa jadi penyakit-penyakit yang menyebar di tempat mereka. Kejahatan yang menimpa mereka. Hilangnya rasa aman di negeri mereka. Pemerkosaan yang terjadi tiap berapa menit disebutkan jamaah. Kacau kadangkala negeri-negeri yang dianggap negeri-negeri kuat itu jamaah. Di azab. Ada azab di sana. Kadangkala azab itu badai yang menimpa mereka. Kebakaran yang ada di tempat mereka. Mungkin gempa di antara mereka. Perang. Antum pernah melihat bagaimana Eropa itu berapa ratus ribu manusia yang tewas perang dunia pertama. Perang dunia kedua. Mereka bunuh-bunuhan di antara mereka sendiri jamaah. Antum pikir mereka tidak di azab. Di azab mereka. Kalau Antum buka lembaran sejarah perang dunia kedua itu jamaah. Wah, wabar ya. Ditimpa kelaparan. Mati karena kedinginan. Maka janji Allah itu benar. Inggris. Inggris itu dulu negara yang sampai dikatakan. Dimana mentari terbit disitu ada kekuasaan. Inggris. Tapi akhirnya. Hilang negara yang lepas dari mereka. Uni Soviet. Bagaimana negara itu akhirnya bubar. Sebagian akhirnya memisahkan diri dan menjadi negara sendiri. Jadi, yang belum di azab nunggu waktu. Atau Allah mengakhirkan azab buat mereka. Yang kedua, ada negara-negara yang memang tidak di azab. Kita bisa melihat, Ustaz. Anak ke negeri itu aman, Ustaz. Nikmat berjalan di negeri itu gak pernah takut ada yang merampok. Ada begel. Gak ada begel di senusul. Sampah pun gak ada di pinggir jalan. Maka bagaimana kita melihatnya? Ya sebagaimana kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan azab. Kaumnya Nabi Nuh 950 tahun. Kalau ada negeri baru berumur 300 tahun. Negeri baru umur 100 tahun. Makmur mereka. Maka sejatinya mereka dikasih waktu sama Allah. Bisa jadi agar mereka bertambah dosa mereka. Dan mereka tidak kembali kepada Allah. Kecuali mati dalam kondisi kafir. Allah berfirman. Bisa jadi kita ini pergi bersama. Kita itu akan membalas dendam kepada mereka. A'u nurianna kalladhi wa'adnahum. Fa'inna alaihim muqtadirun. Atau Muhammad. Kami tampakkan kepada kamu. Apa yang kami janjikan kepada mereka. Kami mampu melakukan itu. Kata Allah. Allah mampu. Yang ketiga. Negeri-negeri yang maju ini kadangkala. Musibah yang menimpa mereka itu. Memang tidak terlalu nampak. Dikarenakan teknologi yang mereka milikin. Iya beberapa negeri itu selalu kena gempa. Tapi tidak parah umpamanya. Karena bangunan rumahnya itu sudah kuat. Udah bagus. Tapi kalau Antum berangkat ke Lombok waktu itu. Jemaah Subhanallah. Itu satu kampung semuanya roboh. Roboh semuanya rumah-rumah itu. Karena mereka memang secara bangunan tidak kuat. Tapi ingat. Mereka bisa memperkecil dampak dari azab Allah. Dari gempa umpamanya yang menimpa mereka. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menghalanginya. Sebagaimana mereka juga tidak bisa tahu kapan terjadi. Apakah ada yang tahu bentar lagi ada gempa susulan. Hoak itu jemaah. Ya sudah diberitakan. Tidak ada yang tahu gempa susulan. Mereka tidak ada yang tahu. Itu lempengan-lempengan bumi yang sampai sekarang katanya. Kalau patah akan menimbulkan gempa dan tsunami. Mereka hanya menunggu kapan patahnya. Tapi mereka tidak tahu. Walaupun Jepang sampai hari ini. Itu berusaha untuk memperbagus teknologi mereka. Sehingga tahu kapan gempa terjadi. Tapi mereka tidak tahu sampai hari ini. Badai yang datang. Apa yang bisa dilakukan negara-negara besar ketika badai datang. Hanya memberikan pengumuman. Rakyat tolong mengungsi. Urus diri masing-masing. Ini badai mau datang. Nanti pemerintah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa kita. Tidak bisa apa-apa mereka. Kemudian yang keempat. Ini jawaban yang keempat. Orang ketika memandang kenapa negeri-negeri. Yang tadi. Negeri-negeri non-muslim. Tidak diadab karena memandang sekarang waktunya. Sekarang ini belum diadab. Iya. Itu tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu mungkin. Atau beberapa tahun ke depan. Kita kan tidak tahu. Yang jelas Allah tidak pernah ingkar janji. Yang kelima. Gimana kok negeri Islam malah kacau. Kok malah banyak adab. Tadi yang kita sebutkan. Adab itu kalau turun menimpa orang-orang Islam. Itu jadi rahmat. Karena itu bisa menghapuskan dosa. Apa kata Nabi SAW? Ma yusibul muslim. Aum mu'min. Min nasabin. Walawasabin. Walasaqamin. Hatta lhamma yahammuhu. Awishauka yushakuha. Illa kafarallahu bihi sahi'ati. Mu'min itu. Kalau dia sakit. Lelah. Pusing kepala. Mungkin demam. Mungkin galau hatinya. Mungkin dia potong kuku. Tahu-tahu kena. Kena ujung. Astagfirullahaladzim. Itu penghapusan dosa. Antum kadang-kadang kesandung. Luka. Kakinya. Goreng. Tahu-tahunya. Lompat. Anabah dahal baru. Solat duha. Masa tahu bisa loncat. Itu untuk menghapuskan dosa. Agar orang-orang beriman itu. Kembali kepada Allah SWT. Dan beribadah. Dengan ibadah. Yang sebenarnya. Ayah batifillah. Maka. Jangan melihat. Kecilnya dosa yang kita lakukan. Tapi lihatlah. Kepada siapa. Kita berbuat dosa. Nabi ibadih. Ani anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Aku adalah maha pengampun. Dan maha pengasih. Wa anna azabi. Huwal azabul alim. Azabku itu azab yang pedih. Orang-orang kafir Mekah. Itu berulang kali. Diingatkan sama Allah. Kalian gak lihat kaumnya Nabi Lut. Gak ngelihat kaumnya Nabi Hud. Gak ngelihat kaumnya Nabi Soleh. Kemana mereka. Kemana Fir'aun. Mereka hanya tinggal cerita. Yang diceritakan kepada orang-orang. Engkau kapan beriman. Apa nunggu seperti mereka. Apa kata Allah di surat Al-Fajr. Al-Fajr. selamat menikmati Allah senantiasa mengawasi surat al-fil mana itu balatan ta'ara bersama gajah-gajah yang hendak menyerang kota Mekah yang orang-orang kafir di Mekah melihat mereka melihat Abu Jahal tahu Abu Lahab tahu mereka melihat bagaimana pasukan gajah itu akhirnya mati dan hancur bukan karena dilawan sama orang-orang kafir mereka tidak bisa berbuat apa-apa itu azab Allah tapi tetap tidak mau beriman maka jangan nunggu azab Allah turun kita baru beriman itu yang bisa saya sampaikan pada sempatan kali ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab masya Allah udah antum baca ini panitia mana gak ada yang baca ini masa ustaznya suruh baca semuanya nah ini ada pertanyaan ustaz dimana seharusnya sebaiknya anak muda yang baru lulus SMA atau SMK berada apakah baiknya masuk pesantren untuk menuntut ilmu apa langsung bekerja anak sudah bekerja tapi di tempat kerja anak kalau sholat kadang diundur terus kalau tanggal merah di rumah kalau tanggal merah disuruh masuk buat lembur sama bos sehingga anak tidak ada waktu buat menuntut ilmu Anda minta sarannya ustaz nah buat anak-anak muda yang memang mereka ketika sekolah SMA SMK itu tidak dapat pelajaran agama yang cukup kalau ada waktu dan orang tua memperkenankan paling tidak satu tahun antum sekolah agama kalau memang orang tua mampu membiayain karena ilmu agama ini penting buat antum antum bakal menjadi suami antum bakal menjadi ayah antum punya tanggung jawab mendidik anak-anak antum kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan ya bekerja silahkan bekerja tapi menuntut ilmu tidak boleh berhenti kita bisa lihat hari ini ada yang sepuh-sepuh masih belajar menuntut ilmu apalagi antum yang muda maka buat yang muda-muda kalau datang ke kajian tolong bawa buku jangan hanya bawa kuping Anda bisa menghafal semuanya sampaikan ustad enggak lah antum serius poin-poin paling tidak nasihat anak selain mencatat poin-poin kalau ustadnya menyampaikan ayat antum tulis ayat itu antum nanti pulang baca di tafsirnya supaya lebih melekat dalam hati ini kalau antum tadi gak bisa mamanya setahun untuk khusus untuk belajar maka sambil bekerja antum menuntut ilmu kalau tadi tempat kerjanya sholatnya diundur berusaha untuk sholat tepat waktu minta sama bosnya minta sama atasannya antum kerja yang baik biasanya pegawai yang kerjanya baik itu bos itu sayang sementuh pegawai kalau dia minta sesuatu takut bosnya dia keluar maka kalau minta yang tidak mengganggu pekerjanya insya Allah dikasih tapi kalau antum datangnya telat males kerja bos mau sholat eh kerja kerja karena antum gak baik ambil hati bosnya sehingga keberadaan antum itu dibutuhkan oleh tempat kerja antum kalau antum gak masuk bingung tuh dia maka tetap kali itu antum minta apa saja biasanya dikasih maka berusaha lah menuntut ilmu gak boleh berhenti Alhamdulillah hari ahad mamanya hari istirahat ahad ustaz ahad itu hari istirahat tamasyia ke taman surga antum ke tempat ilmu ini taman surga jaman bilang sama ayah mau kemana istirahat ayah jalan-jalan kalau antum mau ke majelis ilmu kadang-kadang gak boleh sama ayah ahan mau jalan-jalan kemana ya cari taman-taman yang bagus lah nah dateng ke majelis ilmu dateng dari mana oh tadi tamannya bagus banget anak lihat buah-buahnya itu udah mateng semuanya buah-buah untuk hati kita ma'arakatuh untuk mau bacain assalamualaikum ustaz anda mau tanya bagaimana caranya supaya suami anda bisa soleh seperti ustaz anak-anak sudah empat tapi suami anda masih suka bolong-bolong salatnya tapi suami anda selalu support anda untuk ikut kajian dan mengaji bagaimana caranya anda menegur suami anda berubah ustaz jazakallah khairan masya Allah jadi memang banyak perempuan itu yang tertipu dengan penampilan ngeliat ustaznya pakai peci jenggotan oh ustaznya baik berarti coba tanya sama istri anda gimana ustaz aduh ngomong doang itu pinter mungkin seperti itu antum dapat jawaban karena antum gak tahu sama mana makanya kalau ingin soleh jangan kayak anak soleh seperti Abu Bakar soleh seperti Umar seperti Uthman seperti Ali iya soleh seperti Abu Bakar istrinya empat ustaz Abu Bakar empat atau tiga istrinya nah maka tolong kalau mencontoh kesolehan contohlah orang-orang yang sudah meninggal dunia barang siapa yang ingin mencontoh mencari taulajan falyastan nabi man qat mat kata Ibnu Mas'ud hendaklah dia menjadikan orang yang sudah mati itu contohnya dia sahabat-sahabat nabi orang yang masih hidup ini gak aman dari godaan gak aman dari fitnah maka kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya di dunia dan kelak ketika mati menyebut kita sekarang bagaimana membuat suami jadi lebih baik berubah Alhamdulillah kalau anda lihat suami anti baik dia men-support anti untuk ngaji untuk belajar anak-anak juga seperti itu hanya mungkin dia masih belum mau hidayah itu jamaah dipinta dipinta dijemput dijaga sebagian orang itu gak minta coba nanti ngomong sama suaminya bang abang pernah gak minta hidayah bang pernah abang baca mamanya doa nabi s.s. coba abang minta abang hayati dipinta ada keinginan di hati untuk berubah itu awal permulaan perubahan tapi kalau gak ada keinginan biasanya nunggu musibah datang kadangkala dia baru dapet hidayah ketika musibah tiba maka sampaikan kepada suami bang abang pernah gak baca doa ini bang doa baik abang baca ini artinya bang tunjukkan kepada suami sambil terus anti iya memberitahu suami dengan cara yang baik jadi istri kalau ngasih tahu suami gak pakai marah-marah masya Allah anak ngomong gak pakai marah-marah ada yang marah-marah gak pakai marah-marah gak perlu lempar botol apa gak perlu nah dengan cara yang baik masya Allah ini angin bertiup apa doanya kalau angin bertiup kencang anak kasih hadiah untuk melihat tuh pohon-pohon sudah mulai bergerak rasul sallallahu 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 itu beliau cemas kalau sudah turun hujan gak apa-apa sudah kasih hadiahnya kalau hujannya turun Allahumma sohiban nafiyan ini masih angin apa doanya jaman apa oh itu bukan itu angin masak semasjid gak ada ya berdirian tuh masya Allah baca dia gimana yang keras yang keras yang keras yang kurang lengkap tadi doanya coba baca lagi nyari lagi dia jaman siapa pas orang tuh baca Allahumma betulnya anda kasih hadiah masya Allah kirim ke sana baca jaman memang gak apa-apa doa itu gak harus hafal lusat baca boleh betul boleh antum artinya kalau antum lagi ada angin langsung antum secing gitu mana doanya gak apa-apa itu syariatnya kita membaca kalau gak hafal ya baca seperti itu baik barakat lanjut kita bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam astad azab setelah meninggal dunia apakah ada azab kubur dan azab dineraka apakah azab kubur juga dilakukan dineraka barakat apakah azab kubur juga dilakukan dineraka juga dilakukan dineraka kan sudah keluar dari kuburan 6 jaman azab kubur ada tadi ceritanya fir'aun Allah ceritakan dalam al-qur'an bagaimana sekarang diazab di dalam kuburnya ketika dicabut nyawa itu dikatakan sekarang kamu diazab dengan azab kehinaan padahal baru dicabut nyawanya itu bukan azab neraka azab kubur dan nabi kita Muhammad s.a.w hampir setiap sholat atau di akhir sholat beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamad fitnah kehidupan dan fitnah kematian dikubur tadi kita berlindung dari azab kubur itu nabi doa karena memang ada sekelompok umat islam sebuah sektor tertentu yang menafikan azab kubur gak ada azab kubur itu lalu nabi buat apa berdoa tiap hari ya itu hanya buat syariat aja berdoa gak mungkin kan azab itu setelah hisab ustaz ini kan belum ada hisab kok sudah di azab di dunia Allah azab orang berbuat dosa Allah kasih balasan di dunia antum dikasih dikmat di dunia antum bersodaqah tahu-tahu rizkinya tambah luas antum silaturrahim rizkinya tambah luas itu termasuk yang diberikan di dunia begitu pula dengan perbuatan dosa di dunia ada azab Allah sudah menyebutkan bagaimana mengazab fir'aun mengazab kaumnya mereka belum dihisab masih di dunia Allah sudah ada kenapa karena secara hukum buat Allah Allah tahu dengan dosa-dosa mereka nanti hisab itu supaya kita yang jelas ini dosamu kayak gini Allah sudah tahu dengan dosa kita tapi Allah ingin ketika masuk neraka antum itu bawa kitab sudah jelas ini loh dosa antum jadi tidak ada lagi alasan yang mengatakan aku kok merasa dizolimin tidak ada jadi kalau azab yang Allah berikan karena memang mereka pantas mendapatkan azab itu ada yang di dunia ada yang di alam barzah dan jamaah orang yang dikasih azab di dunia itu termasuk meringankan dosa dia menghapuskan dosa dia kalau nanti di dalam kubur dia di azab lagi itu juga kalau muslim ya nanti akan meringankan azab dia juga nanti bisa jadi ada orang yang dikasih balak di dunia mati tidak punya dosa kata Nabi SAW wala yazalul bala ubi mri'in ada yang orang dikasih balak terus sama Allah hatta yang syia alal ardi walaissa alai khatia sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tidak punya dosa karena bersih terus dengan ada orang yang dikasih penyakit sampai mati ada orang kena stroke sampai meninggal dunia dan dia bersabar menghadapi itu itu dosanya dia hapusin kalau dia tadi bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah SWT Assalamualaikum Ustaz Anda mau bertanya bagaimana kiat-kiat menjadi seorang suami sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar terhindar dari azab api neraka jasa kalau khairan nah ini kajian sendiri menjadi suami soleh itu antum mau melamar ke tempat kerja itu kuliah 4 tahun masa melamar anak perempuan orang gak kuliah antum gak ada ilmunya melamar anak perempuan ilmunya apa anak alhamdulillah saya lulus teknik mesin anak saya bukan mesin saya gak perlu sama teknik mesin betul ini bukan mesin ini artinya ijazah antum itu seharusnya gak laku buat ngelamar anak perempuan gak sesuai dengan ilmunya maka diperlukan belajar maka antum perlu belajar bagaimana menjadi seorang suami caranya gimana ya datang kajian-kajian yang bertemakan di Surabaya itu dibikin di Jember juga dibikin mudah-mudahan di BSD ini juga bisa dibikin kuliah peranikah ada disini ada gak belum belum ada mungkin itu bisa diusulkan kuliah peranikah itu kuliah selamat 8 pertemuan semua yang diperlukan seorang calon istri calon suami dibahas itu jadi dalam 2 bulan jadi tiap pekan kajiannya hanya tiap pekan itu bagus anak rasa itu perlu diadakan buat anak-anak muda yang memang kuliahnya bukan kuliah agama kuliah agama pun kadang-kadang bukan di bidang itu umpamanya dia akhirnya kurang bisa menjadi seorang ayah yang baik nantinya atau seorang suami yang baik maka rasa itu usulan anak mudah-mudahan bisa dibikin kuliah peranikah dengan beberapa ustad yang berkesinambungan momai di Masjid Al-Azhar ini tiap hari apa daftar bukan kajian umum bukan daftar mereka nanti ada ujiannya lalu dikasih sertifikat nanti melamar antum pakai sertifikat itu sehat anak nih lulus insya Allah seperti itu hadah wabah wa'alamusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afon Ustaz saya mau tanya tentang fenomena mati suri apakah benar ada tolong penjelasannya Ustaz Jazakul Khair nah mati suri itu apa maksudnya belum mati kan dia koma dia koma kalau koma ada dan orang ketika koma itu kadang-kadang dia seperti orang yang bermimpi anak punya ibu anak cerita jadi ada salah satu keluarga lah dari kakek-kakek itu Subhanallah dia itu sudah dimandikan sudah dimandikan lalu bangun memang dia belum mati dia itu belum mati hanya saja karena orang dulu kan peralatannya tidak lengkap jadi dilihat sudah nadinya gak ada oh sudah mati padahal mungkin jantungnya masih bergetar cuma lemah gitu loh sehingga tidak terasa itu sudah dimandikan lalu dia bangun kemudian dia cerita aku tadi itu ada yang ngajak memang yang ngajak mau naik mobil ketika itu akhirnya gak jadi dia akhirnya mobil itu pergi dia gak jadi pergi itu dia bangun ketika itu itu bisa jadi dia mimpi seperti itu tapi kalau yang disebut mati sebenarnya mati itu ada dua ada mati kecil ada mati besar mati kecil itu tidur mati besar itu yang mati sebenarnya ada orang tidur 309 tahun gak mati suring enggak jaman tidur itu ketika bangun katanya berapa lama ya mungkin setengah hari atau satu hari 309 tahun bayangkan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana membedakan musibah yang bisa menjadi azab atau menjadi pengangkat derajat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah musibah secara umum itu menghapuskan dosa kapan musibah itu mengangkat derajat antum ketika antum bersabar menerimanya kapan menjadi azab ketika antum marah-marah menerimanya seperti yang terjadi sama Fir'aun Allah kirim itu musibah-musibah akhirnya jadi azab tidak menghapuskan dosa mereka yang pertama karena mereka bukan orang-orang beriman jadi ketika antum tertimpa musibah musibah itu bisa menjadi azab buat antum dan mungkin itu memang azab buat antum untuk menghapuskan dosa antum dan akan menjadi pengangkat derajat kalau musibah itu membuat antum sabar dan dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada musibah yang memang untuk mengangkat derajat bukan karena dosa memang untuk menguji kesabaran seperti musibah yang menimpa para nabi nabi kita sosom dilemparin batu kakinya sampai berdarah-darah patah giginya ketika perang Uhud terluka pipinya salallahu alaihi wasalam ketika mau meninggal dunia sakit nabi salallahu alaihi wasalam 10 hari sakit beliau kenapa itu Allah berikan kepada beliau untuk mengangkat derajat beliau karena ada sebuah ibadah yang memang harus dilalui oleh para nabi yaitu ibadah kesabaran ketika sabar ada orang yang hanya bersyukur saja ibadahnya tapi Allah ingin memberikan kepada nabi salallahu alaihi wasalam semua amalan itu terkumpul di diri nabi salallahu alaihi wasalam dimana saya juga tinggal di dalamnya ada kesyirikan baru kalahhi wasalam gak faham gimana awal apakah saya berbuat zolim kepada orang non kafir eh non muslim apa jika saya menolak mereka tinggal di kos-kosan yang saya kelola jika jika saya menolak tinggal di kos-kosan yang saya kelola gak jamaah kita itu bebas artinya tatkal antum mengelola sebuah kos-kosan antum ingin menciptakan suasana yang islami antum mengatakan oh mohon maaf mungkin di tempat lain saja maka ketika antum mengelola sebuah tempat kos-kosan antum punya tanggung jawab yang besar usahakan tempat itu dibikin aturan yang mengikat mereka untuk jadi orang baik umpamanya ada pembangunan dibangunkan ketika subuh umpamanya diketukin pintu sholat subuh setiap sholat kemudian aturan gak boleh bawa cewek atau apa bikin aturan yang baik maka ketika antum menolak sebenarnya gak ada masalah antum tidak mendolimin dia mendolimin dia kalau dia punya hak kalau antum tidak kasih dia gak punya hak disitu artinya dia seperti semua orang antum mau jual barang antum bisa jual sama fulan tapi dia gak anak gak jual padahal antum mau jual tapi sama fulan anak gak mau jual antum punya tanah anak gak mau jual sama dia boleh itu gak ada masalah kita tidak mendolimin karena zulimi itu ketika kita mengambil hak dia bismillah nasihat untuk ana yang sedang bermaksiat di saat sendiri apakah amalan ana selama ini dihapuskan ustad iya jual barang kesendirian itu salah satu pembuktian keimanan kita kalau antum bisa menghadirkan kebesaran Allah dan pengawasan Allah ketika antum berbuat maksiat sendirian sehingga antum meninggalkan dosa itu itu tanda keimanan antum ingat dengan seorang yang kelakkan mendapatkan naungan pada hari kiamat seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik dan bangsawan untuk berzina gak ada siapa-siapa hanya dia dengan perempuan itu Allahuakbar lalu laki-laki ini mengatakan ini akhaufullah aku takut kepada Allah antum gimana kalau satu kamar dimasukin perempuan aduh ana takut takut Allahuaklam jama keimanan kita apa kuat untuk menghadapi itu apakah amal kebaikan antum akhirnya gugur gara-gara dosa kesendirian antum kalau antum melakukan dosa sendirian itu dan berbuat amal kebajikan hanya untuk dilihat oleh orang antum sebagai orang baik maka gugur semua amalan antum tapi kalau antum memang berusaha untuk meninggalkan dosa itu antum terjebak dalam dosa itu lalu antum kembali kepada Allah berusaha meninggalkannya bertobat lalu mungkin dalam perjalanan tobat antum antum tergoda kembali tapi antum berusaha untuk berbuat baik kembali semoga amal kebajikan antum tidak hilang karena rasul s.a.w. s.a.w. mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada bukan hanya di depan manusia kita itu tahan untuk meninggalkan kemaksiatan karena ada teman kita yang melihatnya tapi kalau sudah tidak ada teman kita di dalam kamar sendirian godaan semakin dahsyat pada waktu itu maka kata Nabi S.A.W. kalau engkau berbuat salah ikutin dengan amal soleh jadi antum kalau berbuat salah berbuat dosa langsung antum berbuat amal soleh minta supaya dihapuskan dosa antum dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulai tidak ada di antara kita yang terbebaskan oleh dosa semuanya jamaah tapi berusaha antum itu bukan pura-pura baik di depan orang jadi ada yang pura-pura baik di depan orang kalau depan sahibnya baca Quran Aduzubillah ibn Assyaitanirrajim sahibnya pergi ganti seret antum berarti pura-pura baik maka itu yang bisa menghapuskan amal kebajikan antum dan antum minta sama Allah doa di antara doa yang dibaca sama Nabi S.A.W Allah maksim lana min khasyiatika matahulu bihi bainana wa baina ma'asik ya Allah bagikan buat aku rasa takut kepadamu ya Allah yang dengan itu terhalang aku dari perbuatan dosa jangan hanya minta rizki minta harta minta jodoh minta kesehatan minta rasa takut sama Allah S.W dipinta supaya kita benar-benar bisa meninggalkan kemaksiatan hadha wa'ala 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 ma'ala wa'ala cukup jama'a jama'a anak mau kasih hadiah buat jama'a yang paling tua ada yang paling tua? yang 70? 70? oh 74 jama'a ada yang bisa ngalahkan kayaknya gak ada beliau yang menang Masya'Allah Barakallahu Masya'Allah Masih ada orang umur 74 ini sisa-sisa jama'a karena umurnya umat Nabi Muhammad S.W.A.W. antara 60-70 sedikit yang lewat beliau Masya'Allah Masya'Allah buat jama'a yang paling jauh dari mana? dari Bogor Masya'Allah Bogor mana dulu katanya? mana? parung deket katanya yang lebih jauh dari parung dari mana? seeng seeng deket juga deket jama'a jangan katakan dari mana? balaraja jauh anak kirim sana dulu balaraja kasih antum dari mana? Lampung eh Lampung lah ada anak dari Jember enggak yang memang datang dari tempat gajangan itu beri Lampung dari mana? Ciampea jauh jama'a jauh Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum bagi jamaah yang memang lebih deket dari pintu keluar mohon kiranya keluar terlebih dahulu terima kasih